Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita bahas tentang camshaft analyzer Nah camshaft analyzer adalah alat untuk menganalize camshaft dari segi lift, durasi, jerknya Jerk artinya dia kekasaran dari base circle, dia bagus atau enggak, dia base circle dia Terus dia ada floating atau enggak Ini namanya ada software juga camshaft analyzer Nah ini dia yang saya klik, nanti kita buka dulu Nah ini untuk software, untuk bagian dari camshaft hardware sendiri untuk analize adalah ini dia Nah ini dia, ini alatnya, ini ada black box, black box 2, black box 2 itu untuk data, transfer data dari hardware ke software Ada black box, ada juga ini namanya kayak semacam Ya Linear gauk sensor 30mm langkahnya dia Lalu kita lihat Oke Nah ini nanti kita coba peragakan Gimana caranya pakai camshaft analyzer Dan kita bisa sedikit baca Apa yang didapat dari camshaft analyzer ini Jadi kita coba dulu, kita buka softwarenya Nah ini dia, ini software camshaft analyzer Kalau kita lihat Di sini ada semuanya Bisa lihat juga softwarenya apa aja Ada file Setup test camshaft Untuk complete center setting semua Terus lagi nanti kita record Oke Kita langsung aja deh coba Apa sih Yang ada di dalam camshaft analyzer Oke Sekarang kita coba Apa Untuk camshaft analyzer Kita tes dulu Nah ini camshaft Kita coba camshaft Untuk site review Nah Kita lihat Site review Ini kita udah coba juga Tes Dan ini proses CNC Jadi kita bisa lihat Hasil CNC itu betul Bagus atau enggak Oke Sekarang kita mulai dulu Untuk proses dari camshaft analyzer Nah ini kita persiapan juga Gimana Disini adalah Kita harus menempatkan pas Untuk titik dari top Botop dari camshaft Jadi bacanya itu nanti Biar lebih bagus Dan nutarnya juga harusnya perlahan Jadi enggak bisa langsung cepet ya Takutnya ada bumpi atau Terlalu cepet juga enggak bagus Terlalu lambat juga enggak bagus Nanti malah tidak terlihat Nah itu Nah itu Kalau kita lihat hasil Dari Loopnya Nanti kita bisa dapat Lift Durasi Nanti kubilnya ada jerk Acceleration Nanti kita bisa lihat Hasil dari Nah ini dia Untuk karis biru itu Untuk karis biru Untuk karis biru Untuk karis yang hijau itu Garis hijau itu acceleration Garis biru adalah Dari garis dari grafik untuk camshaft Jadi durasi disana lift Jadi ada di Boleh kita lihat Untuk yang jerk Joke itu maksudnya adalah sampah ya Kalau dilihat dari itu Jadi ini menentukan Camshaft itu Nanti noise atau enggak Gitu Kalau kita lihat dari gambar ini Ini memang Camshaft ini memang bagus Karena Dia Jep dia tidak ada Tidak Apa Grafiknya bagus Dia ada di bawah Di bawah loop Oke Kita kasih contoh juga Untuk Joke yang Thameshaft yang enggak bagus Biasanya Joke nya itu Sampai Berantakan lah Di loop itu Melebihi dari Tinggi loop Oke Sekarang ini tadi Intake Nah sekarang kita coba yang exhaust Kita coba yang exhaust Analyze yang exhaust Kita proses SPO Penempatan Camshaft analyzer nya Karena sangat menentukan Dari hasil Camshaft analyzer sendiri Ini karena Untuk saat review Jadi kita menggunakan Tepet yang model gini Yang flat Jadi Nanti Dia Aktual Jadi Kita bisa baca Aktual dari Bacaan dari Camshaft Beda juga Dari Kalau kita pakai Tipe roller type Poker arm itu Beda Dia ada Kayak bola Bola Kayak bola lah Atas Pesat Pesat Kela Baha Apas Pesat 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 Oke kita coba record Oke kita dapet hasilnya Kita dapet hasilnya Ini dia grafik untuk keduanya Jadi grafik untuk intake dan exhaust Kalau dapet grafik memang bagus Ini karena prosesnya CNC juga Jadi prosesnya memang lebih Tangan kayak tangan Jadi diciptnya lebih banyak Coba nanti kita coba kasih sampel juga yang Jacknya yang kurang bagus Coba kita buka Nah ini contoh dari Apa namanya Thameshub yang jacknya banyak-banyak Kalau kita lihat dari grafiknya Tuh lihat jack itu Sangat Ini terlalu tinggi disini Ini terlalu ada Ada sampai menu kebawah Ini membuat membuat suara mesin Jadi agak kasar noise Ini dia Tidak akselerasi Akselerasi Akselerasinya juga hanya Sedikit Jadi ini akselerasi Dan ini ada jam Tidak akselerasi Itu aja dulu Untuk yang Grafik Nah untuk Hasil dari Durasi Kita bisa lihat Dari Durasi Maksimum Click Nah ini dia Hasil dari Ehm Yang shaft Durasi Durasi dia ada Tidak Untuk Untuk Buka tutup Ini Sebetulnya Enggak Bisa buat Ato kan Ya Jadi Kita bisa lihat Hasil dari Durasi Loop Flipnya Sampai Dengan Valve Karena kita sudah siapkan Dari Kelahnya Overlap Overlap Jika kita bisa lihat Oke, saya rasa itu aja dulu Untuk dari hasil camshaft analyzer ini Sedikit pengetahuan juga Kita untuk tipikal camshaft Dengan DOAC kita menggunakan Tape yang seperti ini Nah, ini bro Ini dia untuk pengukuran dengan camshaft Menggunakan DOAC Dengan flat Jadi, kita gunakan yang seperti ini Dan untuk yang rocker arm Untuk rocker arm itu kita menggunakan yang ini Kalau kita lihat rollanya Ini adalah kita anggap sebagai roller Jadi, nanti kita juga masukkan di sana Ada namanya Rocker arm ratio Jadi, semua kita bisa masukkan di sana Terus, jadi nanti hasilnya bisa ketahuan Oke, itu aja